Hai teman-teman Alhamdulillah yang masih diberi rezeki teman-teman ya masih diberi rezeki masih dipercaya sama Allah SWT teman-teman untuk mempelinasi karena yang hal yang seperti ini teman-temannya rezeki rezeki ada yang berhasil ada yang tidak berhasil nah berhasil atau tidak berhasil teman-teman kita harus syukuri karena kalau berhasil itu atau ukurannya tidak berhasil itu sampai disitu rezeki kita teman-teman jadi apapun yang diberikan ya saya harus syukuri teman-teman banyak sedikit harus ini ya serbuknya ini ya yang akan saya crossing dengan starfire dengan LB ya kenapa saya crossing karena saya ingin mengambil warnanya teman-teman nah warnanya yang saya butuhkan ya kalau bentuk karakter kurang lebih hampir sama lah mungkin yang saya ambil itu hanya sebatas warnanya teman-teman segitupun dengan starfire karena LB ini kan dia masih dominan yang hijau ya ini ya masih dominan yang hijauannya jadi bagusnya itu kalau teman-teman punya eh kaktus ya lihat kalau dia lebih dominan hijauannya jadi dia harus di crossing dengan tanaman yang lebih dominan hari gata dan begitupun sebaliknya jadi terlebih dahulu teman-teman ya setiapkan ini teman-teman yang ini bekas pipet minuman teman-teman yang tidak digunakan ya untuk apa untuk menandakan ini nah disini teman-teman bisa tulis ya ngoplah eh terfire ya terfire X dengan eh gino atau orange jadi teman-teman bisa tulis ini ya bisa tulis juga tanggal ya terserah teman-teman kalau saya hanya biasanya tulis yang ini saja teman-teman menggunakan tanggal yang teman-teman perlu pahami kalau teman-teman membeli set pot ya ini bagian dari pengalaman saya teman-teman beli set set pot eh pertama pertimbangannya itu harus indukannya yang eh sesnya lumayan besarlah yang seperti ini setnya kurang lebih kalau tidak salah 13-14 cm nah yang kedua teman-teman kalau mau beli set pot ya dia kalau bisa matang di pohon ya dimatang di pohon itu artinya ya seperti ini ini kan belum matang di pohon ya kalau matang di pohon biasanya ya ciri-cirinya itu berwarna merah terus dia pecah teman-teman nah itu artinya matang di pohon nah itu salah satu pertimbangan teman-teman salah satu pertimbangan jadi pertama lihat ukuran indukan ya karena ini sebagai penentu itu teman-teman karena banyak yang saya lihat ya teman-teman gagal menyemai ya pada dasarnya itu teman-teman mungkin berpikir ini mungkin karena eh apa ya media semuanya nah yang tidak steril atau media racikan media semuanya yang salah nah itu faktor yang kedua teman-teman faktor yang pertama itu adalah pemilihan set pot ya dilihat dari ukuran saya sindukan ya itu berdasarkan pengamatan saya teman-teman jadi kalau teman-teman ada yang berbeda pendapat sama saya silahkan nggak ada masalah ya Oke teman-temannya kita lanjut semuanya 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 nah coba kita cek serbuknya teman-teman nah ini eh lumayan banyak ya teman-temannya nah berarti dia sehat teman-teman kalau serbuknya lumayan banyak seperti ini berarti dia sehat ini ukuran paling ideal semuanya selamat menikmati nah ini juga lumayan ya temen-temen ya sebutnya lumayan lumayan sehat ya nah kalau di Lombok teman-teman ya di Lombok ini sudah masuk musim berbunga sudah masuk musim berbunga biasanya dia mulai dari bulan 9 sampai bulan Maret nah ini juga lumayan lumayan sehat ini tanamannya jadi yang pertama saya crossing ini teman-teman ya kenapa? karena ini dominan hijau kita cari warna kita cari warna kita silang dengan starfire teman-teman kita silang dengan starfire jadi jangan lupa ya teman-teman bisa kasih penanda seperti ini setelah itu siapkan pin set jadi hal yang paling gampang itu polinasi nah dibuka dulu jadi disini kuncinya teman-teman nah kalau saya biasanya kalau melakukan polinasi jadi dibuka dulu ya dibuka terus dipencet ya nah dipencet ya ditekan nah baru dimasukkan teman-teman supaya serbuknya ya dia tidak jatuh nah tahan ya pencet lepas nah seperti itu ya jadi insya Allah ya benar-benar akan jadi karena kalau pengalaman saya selama saya melakukan polinasi ya Alhamdulillah ya jadi terus teman-teman jadi mungkin teman-teman bertanya ya kenapa harus ditutup ya ini ditutup ini teman-teman agar hasil dari serbuknya tadi ya dia tidak terbang atau tidak tertiup angin ya jadi bisa ditutup dengan menggunakan apa ya menggunakan plastik ya terserah teman-teman gimana caranya dia terlindung ya dari angin ya dari hewan yang lain kalau yang ini kita crossing dengan starfire teman-teman jadi sama ya teman-teman caranya serbuknya diambil ya dibuka dibuka dulu ya terus tekan nah nah kalau ini dia sudah terkunci teman-teman jadi kalau sudah terkunci yang seperti ini aman ya sudah tersentuh ya kalau sudah tersentuh seperti ini sudah aman dia nah selanjutnya kita tulis ini dengan starfire nah aman masuk ray kalau sudah begini aman ya simpan nah kita coba lb kita lihat kualitas serbuknya teman-teman lumayan nih ya berarti dia sehat ya kalau serbuk sarinya banyak teman-teman berarti tanamannya itu sehat ini ini kurang banyak berarti kalau yang ini kurang bagus ya kita lihat lagi yang terakhir teman-teman dan terakhir teman-teman saya lihat teman-teman yang terakhir teman-teman nah ini lumayan lah nah ini saya crossing teman-teman ya saya crossing kenapa harus saya crossing teman-teman karena dia dominan hijau ya pergatannya kurang nah saya cari serbuk ya starfire yang dominan variegata nah ini ya serbuk yang tadi dominan variegata saya akan crossing dengan ini 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 starfire closing dengan lb jadi saya cari warna ya kalau bentuk karakter enggak terlalu jauh berbeda teman-teman kecuali teman-teman apa kebetulan kaktus gimno yang lainnya berbunga boleh ya karakter yang cocok untuk yang ini kalau teman-teman mau crossing itu ya seperti t-rex ya atau tilux teman-teman bisa mengambil apanya bentuk karakternya yang yang agak yang mengkerut nah kalau teman-teman mau menambah warna bagusnya silang dengan pendiamon ini saya silang dengan starfire jadi seperti sama ya teman-teman caranya ya selamat menikmati 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 ini kita silang dengan lb mas braai ini boleh ya sudah boleh karena dia sudah mekar ya nah kalau yang disebelah ini saya silang dengan orang 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 yang Terima kasih. 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 Terima kasih.